Halo kembali kembali ke komik lokal Yes setelah kita berapa minggu isinya adalah kolam kolam betul kali ini kita akan membahas review seperti biasa komik lokal di hari Jumaat kreatornya sihanji masa apa-apa hari ini yes ini itu adalah komik yang tidak kuambil karena karakternya bara temen-temen yang nggak ngerti istilah bara itu setelahnya berotot Oh jadi ini komik Bucky oke 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 enggak enggak suka dan berototnya lebih dari superhero Amrik ya kayak juga ya berotot ya meskipun ya ya besar sih maskulin sekali makanya makanya aku tidak beli ini karena itu alasannya tuh bagus ngasih ngasih aku ya ini punya Sampaian punya aku aku lupa aku lupa aku lupa bukan aku pinjem dari kamu enggak kenapa kita berantau kapan aku beli ini ya Enggak aku tuh dipinjamin Sampaian kalau punya aku pasti ku sampul pasti itu yang membedakan aku ini punya aku atau bukan sebentar ya teman-teman kalau ada temanku yang nonton ini dan ini punya kalian bilang ya aku lupa ini punya siapa ya ya udah ini itu sesuai dengan obrolan kita sama MNC di konten sama MNC yang ngomongin bahwa komik-komik sekarang itu punya ngerti demografinya siapa dan siapa yang mau dipasang ini yang disasar adalah cewek-cewek yang pertama suka karakter seperti ini kedua yang apa ya yang mendambakan cerita keluarga karena masa apa-apa hari ini menurut judulnya juga bagus ya bagus kok masa apa-apa hari ini ah pembeli apa tapi kan bayangin aja deh ibu-ibu muda itu kan juga beli ini kan sebenarnya bisa mungkin artinya kalau dilihat di rak-rak di toko buku itu sangat 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 mudah untuk impulsif Iya masa apa-apa hari ini karena karakter ceweknya juga imut ya ini itu kalau aku membandingkan dengan komik cuman mohon maaf ya Mas atau Mbak sih ya kita kita belum cek si Mbak atau masih aja tapi dia nyamba kayaknya Mbak tapi karena deliverynya tuh cewek banget lembut 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 banget ini tuh komik Jepang itu juga sweetness and lightning nggak tahu atau ada beberapa komik tempat Jepang yang memang menceritakan kayak Zuba itu kan juga dia bapak-bapak sendirian yang membesarin anak ya cerita-cerita model itu sangat populer di Jepang oke makanya ini mungkin ngambil referensinya dari situ mungkin kalau salah makan kami dan deliverynya juga menyenangkan karena fokusnya adalah ke bapak dan anaknya aja ya betul nah akhirnya masa apa-apa hari ini masakannya berbeda dengan gastronomal yang yang fokusnya adalah masakannya interaksi karakter itu adalah bonus masa apa-apa hari ini tuh fokusnya adalah interaksi karakter makanannya adalah device lebih tepatnya adalah bonding bondingnya si bapak sama ini sih anaknya ibunya udah meninggal aku lupa tadi ada perempuan berarti bukan ya adiknya Oh adiknya Oh ya 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 udah meninggal makanya dia apakah dia apa namanya dia sibuk banget-sibuk banget karena karena dia ingin memberikan nge-profit anaknya nah ini tuh bagus banget maksudnya karakter di sini tuh baik ya maksudnya kan jarang ya bisa bisa baca komik yang isinya orang-orang baik ya ya dan bukan bukan ya mungkin termasuk slice of life ya tapi ini kan tidak mengandung konflik yang enggak ada dalam istilah cerita enggak ada antagonisme yang antagonisme yang waktu-waktu-waktu sama ini kecanggungan mereka maksudnya bapaknya pengen tapi antagonis itu situasi tapi nanti anakku terima anaknya juga gitu kayak iya kangen papa kangen tapi takut yusahin karena kan itu sekali lagi tidak ada ibu ya jadi itu itu Hai menceritakan strugglingnya single-parent yang dia tuh kepingin bonding sama anaknya jadi itu kayak ngajarin orang gimana tuh caranya jadi single-parent yang baik dan benar tanpa harus menyalahkan orang lain lihat atau jangan sampai kita menjadi seperti ini loh kayak gitu bisa biar kalau nggak jadi kayak gini tuh nanti solusinya B gimana aku suka kayak gini tuh karena value-nya muatan moralnya bisa kita ambil gitu betul betul tapi ya sekali lagi Riz ya kalau udah baca kemudian akan punya impresi bahwa ini bagus ini ada value ini bermakna tapi secara judul secara gambar sangat mudah di miss ya kayak aku kayak aku tuh kalau nggak baca aku nggak akan mengerti bagusnya apa membaca sonen kayak aku juga mungkin makanya aku nggak yakin ini yang beli aku kayaknya sehingga kayaknya sehingga nggak tahu aku dapat dari mana nggak tahu tapi aku nggak beli aku beli ini itu kan juga karena ini karena stigma aku udah runtuh betul-betul termasuk stigma dulu ketika baca gastronomia udah runtuh katanya kamu 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 nggak nggak ambil-ambil kan karena judulnya udah gastronomia 4 cowok lagi tolong di review di review kami aja nanti di sana ini bagus banget aku sangat rekomen ini ke siapapun yes 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 bahkan cowok ya betul-betul utama yang udah menikah ini tuh uniknya adalah nggak uniknya menurut aku agak agak kajo sih mbaknya ini ini tuh komik sebenarnya paling cocok dibaca cowok tapi demografi yang dibilang adalah cewek betul-betul sebenarnya ini komik paling cocok dibaca cowok bukan cewek ya 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 karena yang bisa dapat value lebih ya cowok dan mau gimana pun juga karakter utamanya adalah karena bapaknya ini cowok ini jadi ya ya memang tapi aku kami kami sangat apreset senang sekali sangat rekomendasi dan terbitnya itu baru tahun kemarin jadi seharusnya masih banyak beri dari toko buku ya seharusnya kalau enggak nanti kami kasih link pembelian di Tokopedia Oke kalau enggak lupa Oke thank you teman-teman jangan lupa subscribe like dan share dan komentar Ayo kita diskusi soal komik ini dan kalau teman-teman mau request apa silahkan atau pingin ngasih kami komik apa untuk review yang kami nggak punya untuk komik lokal boleh 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 aja Yes itu dia Oke teman-teman sampai ketemu di obrolan komik klik lokal selanjutnya bye-bye